Pemirsa Penjabat Bupati Nduga, Namiya Gwijange, meresmikan trayek penerbangan perintis kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nduga dengan PT. Associate Mission Aviation di Bandara Kenyam. Dengan diresmikannya trayek penerbangan perintis kerjasama Pemerintah Kabupaten Nduga dengan PT. Associate Mission Aviation atau AMA di Bandara Kenyam, Penjabat Bupati Nduga, Namiya Gwijange mengatakan pemimpin harus menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini yang ia lakukan dengan tarif tiket pesawat subsidi sendiri sebesar Rp300.000 bagi dewasa dan Rp200.000 bagi anak-anak. Bupati Namiya menekankan tidak diperkenankan kepada siapapun menaikkan harga tiket agar subsidi penerbangan dapat tepat sasaran. Selanjutnya kepada masyarakat Nduga agar menjaga keamanan pilot dan penerbangan ini sehingga daerah aman banyak penerbangan yang masuk untuk melayani kebutuhan masyarakat Nduga. Pagi ini saya bawa satu pesawat, pesawat AMA untuk melayani kita di Kabupaten Nduga. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa saya akan kasih pesawat subsidi bagi masyarakat Kabupaten Nduga untuk bisa dilayani dari Ibu Kota Kenyam ke distrik-distrik. Hari ini pesawatnya sudah datang di Kenyam. Jadi ada dua pesawat yang akan melayani, pesawat Karapang dan pesawat Pilatus. Pilatusnya dalam perjalanan sebentar lagi tiba. Direktur PT AMA Bob Kayadu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nduga yang menjadi rekanan aviasi melayani masyarakat Nduga. Penerbangan subsidi PT AMA pertama dan satu-satunya di Tanah Papua. Saat ini AMA telah menyediakan dua unit pesawat stand-by di Timika dan Wamena jenis Pilatus dan Karapang. Ini khusus untuk masyarakat yang mungkin selama ini ada banyak keluhan. Itu luar biasa. Ini saya pikir satu kabupaten yang pertama di Provinsi Papua yang memberikan harga yang sangat murah. Itu 300 ribu rupiah untuk setiap penumpang itu masyarakat. Supaya mereka juga bisa menikmati bagian daripada berkat yang Tuhan sudah berikan untuk Benda. Toko masyarakat Nduga menyampaikan terima kasih kepada penjabat Bupati Nduga melalui program-programnya membantu langsung masyarakat penerbangan subsidi menjadi jawaban pemerintah Kabupaten Nduga atas keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat jenis perintis ke lapter perintis Bika.